. Mirisnya, perselingkuhan itu berujung perzinahan hingga diketahui banyak orang. Di mana, Rosie dan ibu mertuanya itu digrebek oleh warga tengah bercinta di kontrakan mereka. Setelah viralnya kasus tersebut, Rosie akhirnya buka suara. Melalui pihak keluarganya, Rosie tengah depresi karena menanggung malu akibat perselingkuhan tersebut. Maafkan Norma Bapak tidak bisa jadi yang terbaik, karena semua ini, Bapak dan emak pisah, kata Norma Risma. Andai dulu Norma tidak menikahi dia, tidak akan terjadi kehancuran keluarga kita, tambahnya. Kasian, ayah Norma Risma juga jadi perbincangan tetangga usai kasus istrinya viral belum lama ini, mendadak viral di media sosial perihal kasus perselingkuhan antara menantu dengan ibu mertuanya sendiri. Bahkan kasus tersebut dikabarkan sampai berujung zina. Kali ini, Norma Risma korban dari perselingkuhan tersebut menceritakan peran sang ayah di tengah kegalauannya. Norma Risma mengungkapkan, ayahnya adalah orang yang bijak, tetap tegar dalam menghadapi segala permasahalan, meskipun juga jadi perbincangan orang akibat kasus Norma Risma. Sang ayah tetap berada di samping Norma di saat ia membutuhkan. Sekarang semua sudah sirna, tapi Bapak masih bisa tegar dan tagap menghadapi semua, dan merangkul Norma. Selain itu, Norma Risma juga menceritakan saat-saat pernikahan dengan suaminya, Rosie. Di mana waktu itu secara tidak langsung sang ayah terlihat sangat berat menikahkan Norma Risma. Norma anak satu-satunya di keluarga, saking sayangnya Bapak sama Norma, di saat pernikahan saja tidak mau memegang tangan Norma karena tidak ilhas untuk berpisah, kata Norma. Norma Risma juga menuliskan kalimat yang pernah diucapkan sang ayah waktu pernikahannya dengan Rosie. Sebelum menikah Bapak bilang, baru kemarin rasanya Bapak gendong dan rawat dari kecil, sekarang udah mewe nikah saja dan antarkan ke pria pilihanmu, gak kerasa, waktu, cepat berlalu. Terima kasih telah menonton!